Halo guys, selamat datang di live cooking show dari home Indonesia. Hari ini kita masak bareng Chef Willy. Chef Willy adalah seorang warga negara Indonesia yang tinggal di Australia. Jadi, hai, selain Chef Willy ini merupakan seorang chef, dia juga baru memulai bisnisnya sendiri. Dia ada restorannya yang namanya South Sydney. Nah, jadi Chef Willy ini di South Sydney, dia itu suka mengkreasikan semua makanannya itu dengan ada sentuhan otentik Indonesia. Nah, hari ini kita sangat honored and very happy karena Chef Willy bakal ngajarin kita gimana caranya buat pilaf rice with ranch chicken, yaitu di mana ini adalah kreasinya dan salah satu menu di restorannya. Nah, jadi kemarin yang seperti saya kasih tahu bahan-bahannya untuk memasak pilaf rice dan juga ranch chicken, itu memang nampaknya agak banyak, tapi pilaf rice-nya aku udah masak duluan. Seperti yang aku post kemarin, kalian bisa masak duluan di rumah. Nah, itu kalian harus cobain because it smells so amazing. Itu wangi banget waktu rice-nya itu udah mateng. Ya, jadi kalian harus cobain. Nah, ini Chef Willy baru masuk, kita akan invite dia dulu. Kita tungguin Chef Willy-nya. Halo, thank you yang udah pada join. Halo, hai Chef. Hai, hai. Halo. Hey, how are you? Hai, hai. How are you today? Baik, baik, baik. Apa kabar? Iya, baik juga. Nah, sebelumnya kita thank you banget udah mau hadir di Home Indonesia. dan mau menunjukin kita kreasi masakan Chef Willy sendiri. Nah, iya. Iya, iya. Iya. Mau startnya dari mana? Oke, sebelum kita mulai, apa Chef Willy ada mau greet dulu audience-nya? Before we start. Di follow di Instagram-nya di Alexander Willy. Oke. Iya. Udah itu aja sih, paling. Itu aja ya? Oke. Untuk bahan-bahannya ya, kira-kira enggak. Maksudnya kayak di Indonesia. Bahan-bahannya ada atau enggak gitu. Kalau misalkan enggak ada, bisa diganti dengan bahan yang lain sih. Oke. Sebenarnya bahannya, ya bahan-bahannya sih. Pokoknya sama sih, enggak kayak enggak ada bedanya gitu. Mungkin memang beberapa keps yang enggak ada ya. Kayak deal itu enggak ada. Ya, kadang-kadang enggak. Sekarang itu enggak ada stock. Jadi... Buat dicari di Indo. Deal. Sama kayak chives. Gini mungkin ku chai di Indonesia. Iya, tapi enggak ada juga di aku. Jadi apa aja ya, yang ada aja. Iya, yang ada aja. Oke. So, shall we get cooking now? Iya, we can start. Iya, oke. Wait. Let me eat this. Oke. Jadi ini... Iya, kita sekarang bikin buat si rice kilatnya dulu. Oke. Kebetulan tadi aku kasih tahu audiensnya. Sebenarnya aku udah masak hiliwan rice-nya. Oh, udah masak hiliwan. Oke, oke, oke. Enggak apa-apa. Tapi Chef Dili, you can take it over and just let them show them how to do it. Oke. Oke. Itu wangi banget. Beneran wangi banget. Satu rumah wangi banget. Iya, wangi banget. Oke, now. We start to put the butter. Butter. Butter is what the rice? Pakai butternya dulu. Dimasukin ke dalam. Oke. Kayaknya yang aku salah tadi. Aku enggak pakai butter. Enggak pakai butter ya, kamu ya? Oh iya, enggak apa-apa. Iya, enggak apa-apa. Lanjut aja. Kita masukin butternya. Habis itu masukin anion. Yep. Anion. Oh, jadi harusnya itu di-stuff fry duluan sebelum dimasak. Iya, jadi kayak, iya, di-stuff fry duluan. Ini cuma biar kayak. Oke. Aromanya keluar. Sama. Rasanya biar lebih strong aja sih. Oke. Sama apinya enggak boleh terlalu. Apinya enggak boleh terlalu besar. Sip. Itu untuk the next time. Hai, yang udah pada join. Thank you. Teguh, I see you. Oke. Emang, kalau misalkan, kamu bikinnya kayak gimana tadi? Salah ya. Tadi aku masukin semua. Ya, rice cooker aja. Jadi dimasukin semua. Since I don't have the mushroom stock, Oh, aku pake mushroom yang ada aja yang di-streetchettle. Aku masukin juga. Oke. With some chicken stock. Ya, so I just put onion, mushroom, chicken stock. And some stock. Well, that's fine, that's fine. Yeah, that's... Yeah. That's the easiest way. To put this fill of rice. Oke. And put some, itu, daun jeruk. Karena kalau tanpa daun jeruknya itu, beneran persis kayak nasi tim. Nasi tim. Nasi tim ya. Nasi tim ayam. Oke. Ya, terus habis itu langsung masukin berasnya. Hmm. Ya. Jadi ada yang nanya. Di stir fry lagi. Nah, ada yang nanya, ini kita bakal masak apa? Jadi kita bakal masakan kreasi dari Chef Willy. Itu masih... Ya, ini kreasi saya sendiri buat bisnisan saya yang ada di Sydney. Ya, keren banget. At Coil Sydney, ya. Ya. Jadi ini masakan yang dibuat Chef Willy untuk jadi salah satu menu di restorannya. Soil Sydney. Ini pilaf rice. Pilaf rice-nya ini rupanya di stir fry dulu sebelum dimasak. Itu sama butter, sama olyan. Yap. Terus, yang keren dari masakan ini adalah Chef Willy menggunakan banyak bahan-bahan rempah-rempah khas Indonesia. Jadi, chicken-nya itu bakalan menggunakan bumbu Bali. Nah, berarti beneran mengangkat nama Indonesia juga ya, Chef, di sana. Ya, betul banget. Iya. Jadi, Chef Willy, kapan ini, menemukan kreasi masakan ini? Soil Sydney sudah sekitar 3 bulan. Oke. Sebenarnya, kayak terciptanya pas masa-masa COVID pandemi gitu, karena kayak bingung mau ngapain. So, just make something new. Yap. Ya, itu bagus banget. Oke. Apasanya, we put water inside. Nah, jadi Chef Willy lagi masak pilaf rice. Tadi dia sudah stir-fry dulu, onion sama water. Ya, sekarang dia masukin rice-nya. Rice-nya tadi juga sudah di-stuff rice sebentar, sekarang dia masukin water, air. Nah, kebetulan aku nggak buat, soalnya aku udah masak duluan di resepter. Udah masak duluan ya? Ya. Itu sih lebih gampang. Terus masuk kelin. Salt-nya. Salt. Salt. Oke. Ya. Still. But, I think it's fine. We can wait until it's cooked. Yep. We can put like the aluminum foil on top, just sausage. Mm-hmm. Ya, oke. Apis itu lagi. Oke. Jadi bagian masaknya di pan, pakai aluminium foil to cover your rice. Ya, aluminium foil-nya pakenya double. Oke, aluminium foil double. So, just upgrade. Yep. Apakah sebuah masakan yang di Soil Sydney itu ada sentuhan rasa Indonesia-nya? Iya, semuanya. Di Soil Sydney semuanya ada rasa sentuhan pakai balinis food. Oke. Wow. That's good. Berarti itu Indonesian fusion ya? Karena menurut saya sih, kayak balinis food lebih masuk buat ke lidah orang bule. Oke. Mungkin karena lebih banyak bule itu visinya itu ke Bali ya? Mungkin, mungkin, mungkin. Iya. Oke, terus sekarang kita bikin bumbu balinya. Oke. Semuanya aku udah siapin di prosesor aku. Udah ada, udah disiapin belum? Udah, semuanya aku udah masukin di prosesor. Yep. Oke, semuanya udah jadi. Udah dimasukin. Kecuali daun salam ya? Iya, kecuali daun salam sama terakhir. Oke. Buat bumbu balinya kita ada lengkuas, ada jahe, ada kunyit, bawang pitih, serai, cabai, ada kemiri, ada kencur, ada coriander seed, terus sama bawang merah. Ini semuanya di blend. Coriander seed aku belum ada. Semalam udah jadi tuh bumbunya. Jadi mungkin kamu bisa. Jadi sekarang aku ini ya, aku blend ya semua ya. Iya, di blend semua. Tarik dulu. Ketumbarnya hilang lagi. Ketumbarnya hilang. Kok bisa? Bumbunya. Ya, lagi dicari nih. Kayaknya di misplaced begitu the last time. Oke. I don't even know what this is. Ya. Let me see. Oke. Oke, found it. Oke. Ya, kita masukin ke prosesornya. Oke. Mungkin akan agak sedikit bising ya. Prosesor aku bising banget soalnya. Eh, gak apa-apa. Iya. Just wanna say hi buat yang udah join. Thank you so much. Hi. I hope you're great. Thank you yang udah join. Iya. Kalau untuk di Indonesia, ini pas banget buat lunch. The timing is right. Pas banget buat lunch ya. Iya. So, ini agak ribut ya. Bikin. Ini di blendnya kasar atau halus ya, Seth? Tiga perempat. Oke. Kasar. Jangan terlalu halus, jangan terlalu kasar. Karena nanti akan ditumis lagi. Oke. I think ini udah pretty good sih. Tapi serainya masih belum hancur. Bumbunya bisa buat berapa porsi ya, Seth? Wah, banyak sih ini. Ini kemungkinan jadinya sekitar kayak 150 gram sampai 200. Oke. Bagi yang di rumah bisa blend bubunya semua. Oke. Kira-kira kayak gini. Bias, maaf. Sorry sebentar. Bias. Gimana, gimana? Kira-kira sudah kayak gini. Oke. Yap. Kayaknya sih udah sama. Udah sama ya? Harus ya. Udah sama belum? Ini udah sama belum? Kayaknya oke ya. Oke sih harusnya. 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 Oke. Now we start to cook this one. Oke. Kita mulai masak ayam ya. Kita masak si bumbunya dulu ya. Oh, kita masak bumbunya. Oke. Iya. Apinya? Kamu ada cara bikin bumbunya belum? Enggak ngerti dong. Ini matanya diajarin. Oke. Biar step-stepnya dapet. Sip. Ntar habis ini aku buka Soil Fitni Sabang Indonesia ya. Wah, boleh tuh. Nanti tinggal kabar-kabarin aja. Yap. Soil Indonesia. Boleh tuh. Iya. Berarti harus minta resepnya yang lain lagi. Boleh. Boleh banget. Iya. Oke. Tinggal ngomongin tahamnya aja nanti berapa-berapa. Oke. Biar wangi. Buat masak ini harus pakai minyak kelapa. Atau coconut oil. Iya. VCO. Oke. Iya. Coconut oil. Biar rasanya lebih keluar dia. Tadi bumbunya udah ditransfer ya ke bowl ya. Bumbunya sih masih di dalam prosesnya. Oke. Panasin minyak. Panasin minyak di wajan ya. Iya. Abis itu langsung masukin bumbunya. Semuanya. Sebenarnya saya pilih ini asalnya dari mana sih di Indonesia? Asli Jakarta. Lahir dan besar di Jakarta. Tempat kuliah di STP Bandung. Selesai kuliah STP Bandung. Kerja di Jakarta. Terus pernah tinggal di Bali juga. Kerja di Ayana Bali. Terus di Lombok juga. Lumayan. Jadi pengalaman-nya memang semuanya di kuliner ya? Iya di kuliner. Emang dari kecil sebenarnya emang udah suka masak sih. Oke. Sebenarnya dari orang tua. Oh orang tua juga suka masak. Dari Mami Papi ya. Mami Papi punya live code dulu. Oke. Oh pantesan juga udah familiar. Selesai banget dengan bumi Bali ya. Karena tinggal di Bali ya. Oh jadi dari Lombok langsung ke sini ya? Oh enggak. Ke Jakarta dulu kerja di Jakarta. Oh. Jadi pengalamannya udah sekejap. Ke Sydney tahun 2017 ya. 2017. Terus kerja di Sydney ya. Berarti sekarang udah 3 tahun ya? Iya. Sudah 3 tahun. Kurang lebih. Sering homesick. Nih selalu masukin kayak gini. Oke. Kenapa? Sering homesick. Enggak pengen pulang. Wah homesick sih. Sekarang kan udah canggih ya. Jadi kayak udah tinggal di Jokho aja gitu. Sumpah. Oh gitu. Ya lagian biasanya kalau. Terus masukin daun salamnya. Oke. Masukin daun salamnya. Masak ini kira-kira biar bener-bener mateng 15 sampai 20 menit. 15 sampai 20 menit. Rasinya. Khusus ini di bawahnya nih. Diterbangin dari Bali langsung. Jadi pakai rasinya. Rasinya. Special Bali ini. Jadi rasanya. Iya. Rasinya jadi dipakaiin air. Rasinya dipakaiin air. Gerinya berapa? Seberapa gede? Lebih gampang ya. Ini apinya high heat atau medium ya? Jangan. Kayak low heat. Oh low heat. Oke. Iya low heat aja. Minyaknya atau harus cover semua bumbunya? Atau seadanya aja? Boleh. Boleh banget. Boleh banget. Boleh ditapur. Oh. 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 Jadi berarti minyaknya agak banyak ya? Jadi harusnya. Iya minyaknya agak banyak. Oke. Minyaknya harus nutupin semua bumbunya yang tadi udah di-plan. Oke. Sorry. Tadi rasinya berapa banyak, Chef? Kurang lebih 2 gram ya? 2 gram itu berapa banyak? 2,3 gram. Bawang. Tadi. Saya jempol saya kali ya. Jempol saya yang besar. Kalau jempol kamu besar. Berarti di jempol langsung 1,5. 1 ruas ya? 1,5 ruas ya? Iya, 1,5 ruas ya. Iya. Oke. Nah tadi... Jadi lupa nih. Oh bawang putihnya yang udah dicincang kita masukin apa kita tunggu? Bawang putih yang udah dicincang kan semuanya dimasukin ke dalam put prosesor ya tadi? Itu udah masuk semua belum? Oh, tadi aku lupa masukin bawang putih. Bawang putihnya lupa ya? Masukin dari sekarang. Iya, nggak apa-apa ya. Jadi kayak bawang putih, bawang merah. Tuh. Semua bahan-bahannya itu dimasukin ke put prosesor. Oke. Sekarang aku ngerjain terasi dulu. Jadi terasinya harus dicampur air ya? Terasinya harus dicampur air ya? Iya, campur air biar lebih gampang. Oke. Bentar ya. Nah, jadi saya pilih ini apakah masak tiap hari di rumah? Masak sendiri? Kadang-kadang masak. Kadang-kadang beli di luar. Tergantung sih. Apa selalu yang dimasak itu? Masak kayak Indonesia? Oh, nggak juga. Kadang-kadang ganti-ganti. Oke. Sorry. Sorry, korek. Koneksinya putus aja, gimana? Mood. Tergantung mood aja. Kadang-kadang masak kayak makanan Korea, Jepang, Asia gitu. Kadang-kadang makanan bule juga. Oke. Iya. Enaknya kalau bentar masak itu ya seperti ini gitu. Masakan apa aja bisa. Jadi. Jadi itu yang membuat Chef Willy itu nggak homesick. Soalnya, ya, kamu bisa masak sendiri kan? Jadinya masak sama Indonesia juga. Iya. Oke. Oke, ini udah tinggal dipenuhi. Citar 15 menit. Kebetulan saya udah punya yang udah jadi. Jadi, sekarang kita tarp cukup the chicken. Kenapa harus dimasak begitu lama? Ada alasan nggak? Kenapa bumbunya itu? Bumbunya. Bumbu balinya ya? Iya. Karena kalau misalkan si jahe sama rumpuas dan bawang putih, dia dimasak yang nggak matang, rasanya kurang enak. Oke. Sama di sana ada si terasinya juga kan? Terasi udang kalau misalkan dimasak yang nggak matang, dia bakalan jadi merusak semuanya, rasanya. Oke. Oh, berarti jahe memang harus dimasak lama ya? Sampai matang ya? Iya. Jahe, bawang putih, sama rumpuas harus dimasak lama. Iya. It's a lesson juga. Soalnya aku nggak pernah tahu. Biasanya kalau, mungkin, kalau di Indonesia itu, di Medan ya. Aku kan di Medan ya, Chef. Itu lebih sering masak-masakan padang. Kalau masakan padang, sepertinya kayak bumbu basahnya, nggak usah ditumis itu segitu lama, gitu. Oh, gitu. Iya. Oke. Jadi nggak familiar sama masakan Bali. Ternyata kalau yang masakan Bali, seperti bumbu ini, itu harus dimasak minimal 15 minutes. Oke. Iya, minimal 15-20 minutes. Selanjutnya kita ngapain, Chef? Sekarang kita start cukup di ciket. Oke. Yap. Oke, ini bahan-bahannya. Ayam. Ya. Kentai. Habis itu, masukin bumbu balinya. Bumbu bali yang mana? Bumbu balinya yang lagi dimasak belum, belum ya? 15 minutes, kan? Harusnya sih belum sih. Oke. Ya udah. Kalau misalkan belum, kita boleh ngecek nasinya dulu. Karena kebetulan, malam saya udah bikin bumbu balinya. Jadi ini udah jadi. Oke. Wah, curang ya. Kalau kamu curangnya di nasi, kalau aku curangnya di nasi, kalau aku curangnya di nasi, soalnya I only have like one stove top. Jadi, I have to work only from here. Oke. Oke, sekarang kita cek nasinya. Oh, it looks like it's already cooked. Wow. Yeah, it's cooked. Yeah, looking good. The rice is cooked. Yay. Kan jadinya agak kekuningan sedikit, ya? Kekuningan? Ini karena pakai butter dia. Oh, oke. Kalau pakai butter jadi warnanya kayak gini. Sama kayak kalau misalkan nasi biasa, pakai mentega blue bean, kalau di Indo, pasti dia kayak kekuningan gitu, kan? Iya. Tapi yang di saya juga agak kuning sih. Tadi. Ya, ini khasnya rice pilaf, warnanya pasti kayak gini. Oke. Jadi, ini khasnya udah jadi. Saya pinggirin dulu. Sekarang, kita cek dah. De bumbu balik. Yap. Bumbunya apa harus sangat kering? Atau agak basah sedikit? Basah juga nggak apa-apa. Kalau kamu bumbu balik, ada kemana tuh jadinya? Udah segini? Wah, lebih banyak minyak yang di chef nih, kayaknya. I think I have to add more oil. Kalau kamu kemana tuh? Segini? Chef, bisa liat nggak? Bisa sih, bisa sih. Bisa, bisa. Oke. Kayaknya udah pas sih. Udah ya? Kalau misalkan udah, boleh dianggasi. Oke. Segini. Udah ya? Udah. Udah. Lagi di transfer. Untuk lihat. Now we start to cook. Chicken. Oke. Wah, enak nih. Lange aku hari ini. Range chicken. Selesaian sih. Selesaian sih. Selesaian sih. Oke. Yap. Chicken-nya dimasukin ke bumbu. Or not. Gila ya. Bentar. Saya panaskin enak dulu. Oke. 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 Minyak buat ngegorengnya harus banyak. Jadi si ayamnya harus kerendam. Oh, oke. Ada minyak pas ngegoreng. Jadi chicken thigh. Tidak belum? Chicken thigh dipotong kecil, ya. Belum ditambahin garam sih. Mau ditambahin garam sekarang nggak? Ya, boleh. Masukin bumbu balungnya dulu. Oh, bumbu balungnya dimasukin ke chicken thigh, ya. Iya. Masukin. Begitu. Sama ini. Sama ini. Sama ini. Sama ini. Sama ini. Sama ini. Sudah? Sudah. Oke. Oke. Masukin garam. Sekarang masukin garam. Oke. Ya. Garam. Terus lada. Lada hitam. Oke. Lada hitam atau lada putih. Terus kita pakai tepung ketan. Tepung ketannya. Sebanyak apa ya? Kemarin itu berapa ya? Di resesinya. 15 gram. Berbandingan tepung ketan sama tepung... Beras. Lebih banyak di ketan apa di... Di beras, ya. Halo. Perbandingan tepung ketan sama tepung ketan sama tepung... Sari. Sinalnya kayaknya putus. Halo. Hai, Chef. Hih. Montere. Kita masih nungguin Sevili Koneksinya terputus dikit Jadi Sevili Udah gak di sesi ini Kita tungguin dia dulu Jadi kita tadi udah masak Bumbu balinya Jadi kita juga udah buat rice nya Sekarang kita akan goreng ayamnya Kita tetap nungguin Sevili Bagi yang udah join Thank you so much for joining Thank you for taking your time I hope you give this recipe a try Soalnya Oke Ini kayak Hai Hai Chef Sorry, koreksinya lost nih tadi Iya, gak apa-apa It's good Okay, all is good Sorry, sorry Oh, jadi perbandingan si tepung ketan sama tepung Berasnya itu Satu banding dua Si ketannya satu Si tepung berasnya dua Oke Tepung berasnya dua Tepung ketannya satu ya Iya Terus masukin air Tadi tepung-tepungnya berapa banyak ya? Kemarin Kira-kira Yang tepung ketannya Tepung ketannya satu sendok makan Tepung berasnya Dua sendok makan Oke Terus masukin Air Sorry, sorry Yang lebih banyak itu tepung ketan kan? Daripada tepung beras Tepung beras Oh, tepung beras Berasnya lebih banyak Oke Kita mix semua ya Iya, mix semua Sama Bawang putihnya dimasukin juga Bawang putih cincang Bawang putih cincang Wah, udah kepake semua nih Udah kepake di rumah Gak ada sama sekali nih Gak apa-apa sih Cuman kayak Kalau misalkan tambahin bawang putih Minch garlic Dia rasanya lebih Lebih Aku pake yang powder aja ya Aku pake yang powder aja Boleh, 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 boleh Sebenarnya di rumah banyak banget Bawang putih Cuman Aku gak pede Potong bawang putih Live Gak berani ya Takut Iya Oke, oke Iya Oke, alright Sip Makanya setiap live itu Aku udah Get everything chopped up dulu Oke Udah make ready semuanya ya Sampai nasinya juga udah diwasap dulu Wadi Iya Kalau yang nasi sih Karena memang I only have like one stove top It's not because Aku gak pede Oke, oke It's fine Udah semuanya Dicampur Udah Perlu ditambahin onion powder gak? Saya sih gak pake onion powder Oke Lebih Kayaknya kurang Kurang pas ya Udah Kayak gini Udah Udah Minyaknya udah panas dulu Kayaknya kurang ini loh Kurang Kurang apa tuh? Coba coba lihat sekali lagi Kurang kenteng Kurang kenteng Oke Oh ditambahin lagi ya Tepungnya Oke Oke I think this is good I don't know Aku belum panasin minyak Sama sekali Oke Kamu belum panasin minyak sama sekali Jadi aku mesti menunggu Sekitar 5 menit I'm so sorry Bear with me Oke Gak apa Gak apa Gak apa Gak apa Ini udah high heat Paling gede So Minyak Sorry Dia cepat panasnya Don't worry Iya Cuman untuk goreng ini Jangan terlalu Panas minyaknya Sekitar 170 sampai 180 derajat Oke Tapi ini kita panasin minyaknya Nah ini setiap kali sebenarnya pas aku tambahin garam gitu Ini cukup Nah gimana triknya itu agar setiap kali kita masak itu garamnya pas Apa harus terus dicicipin atau gimana Triknya masukin dulu garamnya Abis itu kayak cobain goreng cuma satu atau dua bisnis Terus dirasain Terus dirasain Terus kalau misalkan kurang baru tambahin lagi Garamnya Jangan langsung semuanya Misalkan kayak sebanyak ini nih Misalkan kayak belum masih ragu gitu rasanya Agak asin atau kurang asin atau kayak gimana Goreng dulu satu Sampai matang Terus abis itu dicobain kalau misalkan masih kurang Baru ditambahin lagi disini Oke Kalau trik saya sih kayak gitu Kalau misalkan kayak Misalkan kurang garam Begitu matang langsung tambahin aja garamnya di atas Oh oke Pas lagi panas ya Kayaknya I will go for the second trick Soalnya the first trick itu Apa tuh? Habis waktu Yang cuma goreng satu terus dites itu habis waktu banget Ntar gak selesai-selesai Kayaknya yang second trick lebih oke deh Tinggal begitu matang tambahin garam aja di atasnya Ya kitchen hack oke Iya itu kayaknya lebih better deh Kayaknya minyak aku udah mulai panas sih Udah 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 Oke sekarang kita start buat Goreng ayamnya Sekaligus semua ya Satu persatu Satu persatu oke Tuguminya ke 170 sampai 180 derajat Now we can try the first trick We need the crispiness Sorry Gimana? Kita goreng ini Harus Hati-hati ini suhunya Karena kalau goreng ayam Terlalu panas Luarnya udah matang Tapi dalamnya masih Mentah dia Oke oke Sama karena ini pake tepung Jadi harus sering-sering disetir Biar dia gak lengket Oke Itu ada yang nanya Kalau udah matang terus ke asinan gimana Chef? Kalau udah matang terus ke asinan Mending kalau kayak gitu sih Bikin lagi yang baru sih Kalau kayak gitu Kalau enggak Biasanya triknya Kalau misalkan ke asinan Makannya pake nasi Nasinya dibanyakin Itu udah pasti Kita rasanya ngeblend Karena nasi kan Faceless gitu kan Jadi Iya Beter kayak gitu Makannya pake nasi Yang begini Menyesatkan nih Boros nasi Tapi daripada dibuang Beter Pake Pake nasi kan Bener Bukan Bukan trik diet ini Ya Aku gak tau ya Kalau biasanya Makanannya kayak Ada kuahnya Atau berair Bukan yang dibawain sih Ditambahin aja kayaknya ya Airnya Jadi Kalau ke asinan Kayaknya masih Bisa ditoleransi Kalau ditambahin air Iya Kalau gak Kalau misalkan Biar ngurangin asin Biasanya triknya Pake Yang asem Yang asem-asem Oke Misalkan kayak ke asinan gitu Bisa tambahin kayak Suka Atau Lemon Atau pake lime Oke Biar dia ngurangin asin Jangan Jangan tambah gula Make sense Itu Kalau misalkan tambah gula Mahan Makin Rasanya jadi aneh Oke Tadi Goreng Ayamnya berapa Apanya tuh Goreng ayamnya berapa banyak Iya Satu-satunya Kayaknya untuk satu korsi deh Ini Ya masukinnya satu-satu Masukin semua Oh enggak sih Masih ada sisa Digoreng berapa langsung ya Gorengnya sekitar 10 menit Oke Jadi sebelum Sebelum ini Matang Sekali nunggu Kita bisa bikin sausnya sekarang Oke Jadi kita akan bikin saus Apa namanya Renz 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 Oke Sekalian nunggu Masa Kita bisa Dari ayam yang tadi pertama digoreng Belum ada yang diangkat kan Chef Belum ada Oke Ayamnya masih di dalam Pancinya nih Ya Just to make sure Soalnya aku Kalau goreng-goreng ini Selalu gagal nih Iya makanya Jangan terlalu Panas Oke Ini kayaknya udah Medium low Oke Kita Pakai deal Kalau enggak ada deal Bisa ganti Kalau di Indo Mungkin Parsley 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 Oke Kalau kamu tuh ada Terusnya ada apa aja Aku adanya Parsley Times Italian No 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 We never put Times Okay Parsley Only parsley And chai I don't have chai Oke It's fine Just use parsley Okay Speak to parsley Parsley nya berapa banyak Cukupnya aja Kalau doyan Yang herbs banget Kayak gitu Bisa Taruh lebih banyak Okay Okay selamat menikmati makan favorit bakmi iya bakmi itu paling favorit itu mau kemana-mana pasti iya you may own bakmi iya ini hari ini kebetulan tadi sebelum mulai udah habis prepare mau makan bakmi sih jadi habis masak pasirnya semuanya bakso goreng bikin kuahnya bikin semuanya oh wow berarti berarti disini lagi hujan terus butuh yang anget-anget sih kayak bakmi enak tuh pasti berarti next time we go live it will be bakmi ya bisa boleh lagi mau makan apa kalau ntar ajak live bareng kita biar jari ini ya ya boleh terus sour cream iya i sub with yogurt i sub with yogurt oke ya 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 if you don't have sour cream you can put yogurt inside oke berapa banyak ya dua sendok makan dua sendok makan dua sendok makan herbs sour cream dua sendok makan sekali-sekali kalian di cek ayamnya oke jangan lupa dan si tadi aku udah cek itu tetap masih putih banget sih masih kayaknya belum makan sama sekali iya oke ya gak apa-apa terus pakai mayonez mayonez oke berapa banyak ya kalau mayoneznya kurang lebih sama dua sendok makan terus kita kasih garam sedikit 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 kita pakai lemon kalau gak ada lemon bisa pakai lime oke 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 selamat menikmati selamat menikmati oke tabasco tabasco it's too strong oke but if you like tabasco you can put oke we'll see what i got in my pantry chili powder chili powder boleh chili powder boleh ya chili powder boleh ya chili powder aja ya should be good boleh soalnya di Indonesia lagi long weekend chef so long weekend acara apa ya di Indonesia ya ah sebenarnya itu karena cuti bersama oke kemarin itu hari raya maulid nabi habis itu cuci bersama sampai hari ini sih today is the last day so then back to normal again okay okay mine looks like this this a small bowl of dressing yeah my one looks like this oh okay just looks good itu ada yang komplain chef nggak tahu hari libur apa soalnya nggak ikut newsnya indo iya nggak ngikutin nih ketahuan nggak ngikutin sorry sorry chicken aku ya chicken aku udah udah ada sedikit udah golden brown belum kayak kecoklatan gitu nggak warnanya iya bener udah ya udah kecoklatan iya looking good oke 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 terus sekarang karena saus udah jadi ayamnya udah mau matang sebentar lagi kita bikin nasinya nasinya kan udah matang juga yap kita mix sama daun jeruk masuk oh jadi kita sekarang mix nasinya sama daun jeruk ya iya maksudnya daun jeruknya oh kamu tadi daun jeruknya dimasukin ke dalam ya pas masuk ya iya daun jeruk aku oh nggak kalau ini harusnya daun jeruknya di kasih setelah nasinya matang baru dia di mix sama daun jeruk di slice ya iya di thin slice gitu slice to fish oh i think i'll get it iya kayak dua hal dua lembar dua lembar daun jeruk slice to fish kayak gini let me see gimana iya i'll try ya iya 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 alright so now we're gonna start to mix the rice lecacau kepenuhan mau nyari apa-apa Mejanya terpenuhkan Oh, okay Okay, found it Gak apa-apa, gak apa-apa I can't I can't Finally Okay By the way Yeah, I found it By the way, if the session ends Sorry If the session ends, I have to start another one And you have to join again, okay Soalnya IG live ends in one hour Iya, iya, iya Saya pada yang nanya Ini pakai ayam kampung atau Ayam negeri, emang disana Bisa dapat ayam Ayam Kalau disini ayam kampung Agak susah ya Kalau disini, paling yang kayak free range Free range Free range So, aku slice Sudah berapa lama ya Sudah hampir sejam sih Oke Oke, ini udah Udah mau selesai kok Oke Sorry, aku slice-nya lambat banget Gak apa-apa Jangan grogi Jangan grogi dong I'm slicing it Live Iya, misku Jangan grogi Gak apa-apa Santai Yang aku kayaknya kasar banget gitu Gedenya gak sama Gedenya gak sama Gak apa-apa sih Iya, jangan grogi yang penting Soalnya yang makan Kamu ada kale gak disana? Gimana? Ada kale gak disana? Carrot Gak ada ya kale Gantinya Gantinya pakai apa ya Kemarin ya Kamu bilang ya? Carrot janya gak ada di Gak ada kale Kale, kale, kale Kale Oh, kale I don't have kale Kemarin kamu Aku bilangnya Suruh gantinya pakai kailan Iya, bener Cuman belum di Ada kailan Ada sih Cuman belum di Belum di prepare Gak apa-apa ya Entar aja ya Aku terakhir aja Ini maksudnya Mau di-fry sih Jadi di-fry gitu Oh, di-fry Di-fry Di-goreng gitu Oh, di-oh Di-oh, di-oh Oke Jadi bikin gari gitu Dia I'll see what I have Kamu boleh deh Coba sekarang Disiapin dulu Oke, sure I think I'll pop this Oh, di-oh Oh, di-oh Oh, di-oh Oh, di-oh kalau aku ganti sama lettuce boleh enggak? can I fry lettuce? wah rasanya kurang sih kalau pakai lettuce sadly I don't have it you don't have it? well it's fine if you don't have it I don't I thought I don't I'm sorry I think ntar aku garnish sama ini aja ya ya kamu garnishnya pakai ada slime kan? ntar pakai slime ada oke ya slime wages gitu juga dah let's see soalnya ini efek long weekend so I haven't been cooking for days since Thursday as of today ya jadi enggak bahan yang aku kira ada semuanya enggak ada but then I try to get the sour cream tapi beneran enggak ada stock oh hi chef ya are you there? okay you there okay my chicken is looking good yeah my chicken can cook okay okay now I'm gonna start to fry the kale can you go for it can you go for it? can I have to be careful if you fry the kale? we have to take care of the the temp oh iya jadi kalau goreng kale itu temperature-nya gimana ya? harus gede atau kecil? 150 sampai 160 berajak oke oh jadi gedean dari yang si ayam sedikit ya? iya karena kalau misalkan terlalu tinggi deh dia warnanya bosongan dan enggak akan garing terus digoreng terus goset oke oh terus ada yang nanya nih boleh pakai kalau goreng enggak chef pengganti kale? kalau kalau goreng enggak boleh sih itu 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 enak juga sih itu itu boleh oh gitu kalau goreng boleh oke oke tapi yang sampai kering ya gorengnya harus sampai kering oke iya ini kalau misalkan kale udah digoreng oh looking good ya jadi seperti ini dia garing dan warnanya tetap hijau hijau tua ya jangan lupa dikasih garam ini deep fried ya tadi ya iya deep fried ya oke oke so now are you ready to plate up? to plate it? ya let's do it berarti aku ambil lime ya 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 aku ambil pie denya dulu oke 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 so now so now you put the rice ya dipiring ya 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 oke berapa banyak oke 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 put the chicken on top on top on top on top of the rice on top in a moment I'll be at your plate okay 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 i'm not done just give me a moment make it like this not yet make it like this yeah all right for you okay bentar ya okay getting my chicken connect you connect you connect you connect you selamat menikmati halo chef, ya halo, ya sudah, oh koneksi aku ya, iya, tidak apa-apa, sorry, sebentar ya, kita lihat di sini, kami bentar ya, ya the chicken looks so good, ya it tastes good as well, ya, ini gimana? ya, you're done, you already put like this, so you can start to put the dressing on top, the sauce, okay yeah, like this, done, you already put, oh ya did, okay, wow, looking good, no, not yet, okay, aku temui, ini baru mau taruh, sebentar ya, ya, okay, ya, 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 ya oke i'm almost done give me a moment sorry what do you think can you take a look yeah that looks good really yeah yours look better we put this kill as a garnish if i don't have kale i slice this lime yeah is it like a thin slice just make it like okay okay it smells so good thank you yeah and this is it okay sorry tadi daun jeruknya dimana daun jeruknya taruh di mana daun jeruknya campurin ke nasinya campurin ke nasi iya ditaburin di atasnya gitu dimix oke tadi tadi ya and this is it the last price from soil safety thanks for wow yeah let's see do you want to try yes i want to yeah what do you think yeah let me do the taste test i'm going to try the chicken with the rice thank you for the dressing okay nanti ya aku test dulu big purple cheers hmm it's so good what do you think hmm it's really 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 good what do you think so good it's perfect 10 i like it that's true seriously because i'm a sucker for fried foods actually yeah so i love fried foods but this one the chicken is so good it's so good super terus chickennya tuh wangi banget i like it because wangi banget kerasa banget jeruk nyipisnya eh sorry ini daun jeruknya itu wanginya kerasa banget juga di nasinya jadi it's really really good and i like the sauce so it's perfect yeah seriously i'm going to finish that this is my lunch and i'm going to finish this all by myself this is so good yeah so um does it i'm going to take a picture and send it to you okay kenapa yeah i'm going to take the chance and send it to you really i don't know i don't know you you let me know when i send you the picture oh yeah medan's actually there are so many good cafes actually like they they sell really good as well i don't know but this is going to be great because it's something new ya kan sal medan sal sydney.medan it's happening okay thank you so much we appreciate it ya udah mau kasih resepnya ini beneran kreasi sefili sendiri bagian di rumah harus cobain soalnya enak banget ini autentik ada rasa bali terus juga sefili gak pelit resepnya ini bener-bener resep asli jurusnya semua dikeluarin thank you bangun we appreciate you so much have a great weekend and we will be talking soon okay bye-bye see you